Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi ROM atau mungkin game gitu ya game emulator itu biasanya disebutnya ROM gitu baik PS1, PS2, PS3 atau ya mungkin kayak SNES atau yang lainnya gitu emulator N64 dan sebagainya itu biasanya disebutnya ROM tapi saat kalian sudah load core di RetroArts dan udah kalian load content juga saat kalian cari gitu untuk gamenya di folder tertentu misalnya untuk saya disini ada di game emulator dan untuk yang format yang enggak diketahui gitu ya itu enggak ada gitu untuk formatnya gitu jadi misalnya gamenya ini untuk PS1 ya itu kan biasanya ada bin sama ada CUE kan Q ya mungkin ya dibacanya gitu jadi yang adanya itu cuma Q nya doang dan saat dibuka gamenya itu enggak jalan gitu jadi kalian bisa ngefix dengan kalian ke settings gitu ya dan tinggal kalian cari aja yang namanya file browser dan disini untuk yang filter unknown extensionnya pastiin aja kalian on gitu atau kalian nyalain gitu setelah itu tinggal kalian back aja dan tinggal kalian cari aja untuk filenya untuk saya jadi ada gitu walaupun sebelumnya saya belum install untuk core yang PS1 gitu kalau kalian mungkin udah install core yang PS1 dan udah jalanin gamenya nanti itu untuk file dari extension atau format file dari bin gitu ya untuk yang PS1 itu nanti bakal kebaca jadi kalau kalian mungkin cari kontennya atau cari ROMnya itu nanti langsung kebaca gitu mungkin kalau kalian belum pernah jalanin sama sekali kayak kemarin saya belum pernah jalanin sama sekali itu walaupun belum di enable gitu ya itu enggak ada kecuali mungkin kalau udah di enable ya memang harus di enable sih kalau memang pertama kali gitu dan ini cukup segitu doang sih untuk videonya dan text forcing bye bye selamat menikmati